Terima kasih Smart Viewers karena Anda masih setia bersama dengan Perspektif. Oke kita lanjut ngobrol lagi sama Deniz. Kita mulai fokus ke bisnisnya yang Hadi Kitchen nih. Siap. Boleh ceritain awal mulanya mungkin suka dukanya pas di awal itu bikin Hadi Kitchen sampai sekarang. Udah di beberapa kota lain selain Jakarta ya? Kita ada lima. Lima? Jakarta Tanah, Surabaya, Bandung, Bali sebenarnya. Bali lagi renovasi. Kalau Bali enam. Boleh ceritain. Jadi kalau bisa dibilang semua orang kan biasa banyakkan 80% atau 90% kenal aku dari sosial media. Dan mereka itu kenal aku ya pasti mereka cuma tau suka-sukanya doang. Yang bagus-bagus kita share semua. Karena yang jelek menurut aku tidak pantas untuk di-share ngapain kita share. Jadi dukanya itu sebenarnya semua achievement yang pernah ada itu pasti ada banyak masalah di balik layar. Iya. Segampang apapun itu terlihat semudah apapun terlihatnya itu pasti ada masalah di balik layar. Jadi aku mau cerita duka-dukanya ya itu pertama kali pendirian Hadi Kitchen lah istilahnya. Jadi dulu disitu aku mau main show yang kayak aku bilang di bank segala macem. Pas aku keluar bank pun itu bisa dibilang itu susah banget jalaninnya karena yang masak ada satu asisten doang sama aku. Masak, abis masak itu kan harus prepare makanan. Masuk-masukin makanannya, packing-packing makanannya. Setelah itu kurir untungnya udah ada tiga waktu itu. Jadi aku kasih kurir semuanya. Lalu aku harus promosi. Promosi siapa? Aku nggak punya kameramen, nggak punya siapapun. Karena belum bisa afford mereka untuk gaji mereka. Jadi aku cuma beli tripod sama kamera udah ada. Update-update sendiri pakai tripod seperti kayak nggak segede ini. Paket tripod itu bikin konten sendiri, abis itu di-pause, di-capture, upload ke Instagram, edit sendiri. Edit sendiri. Karang caption semuanya sendiri. Wow. Setelah itu pun belum beres kerjaannya karena admin terus berjalan. Customer ke admin itu aku yang bales semuanya. Ratusan itu kan aku yang bales terus. Abis itu karena kalau di Hadi Kitchen itu bukan kontakkan ke customer doang tapi ke kurir. Oke. Karena kurir sama customer akan berhubungan semua. Iya. Jadi itu kayak segitiga, aku adminnya kurir, customer segitiga. Jadi kita terus role. Di situ sibuknya adalah aku semua yang ngerjain. Kenapa nggak kasih orang lain gitu? Belum bisa afford untuk gaji mereka. Mungkin keluarga, punya adik? Daniel waktu itu masih di Singapura, lagi kuliah. Papa Mama yang seperti biasa kan dia belum tahu bahwa ini bakal bagus jadi nggak support. Mama masih kerja di bank, Papa belum apa-apa. Jadi ya aku sih lebih bisa dibilang nggak mau nyusahin mereka. Bahkan sampai sekarang pun bisnis plan atau masalah yang terjadi ya nggak pernah share. Jarang share ke mereka biar aku aja yang tahu. Karena aku share mereka, mereka cuma bisa prihatin. Dan ya yang ngerti bisnisnya aku gitu. Jadi yang bisa kasih solusi aku. Jadi aku mencoba mandiri. Nah di situ sibuknya adalah ketika aku buka cabang kedua, Tangerang di rumah ini sebelum direnovasi. Ini itu semua tempat masak. Oh ini dulu? Nggak ada ini, nggak ada apapun. Bukan lantai, bukan parkit, bukan apapun. Oh. Ini bener-bener jelek banget. Kompor dimana-mana. Jalan bisa kepleset karena minyakan. Wow. Karena mau dicuci apapun. Kalau namanya kitchen kotor, pasti kotor nggak bisa bersih. Ini semua, ini tanah. Ini rumput. Kita siapin semuanya di sini. Nah di sini tuh aku dapat kontak dari admin, dari customer. Telepon sini. Belum selesai sini, telepon lagi yang ini. Kurir harus telepon lagi. Itu sampai nangis. Waktu itu nangis-nangis. Kayak kesel. Nangisnya bukan sedih. Tapi kayak otak tuh nggak ngamuat gitu. Kayak gigabyte cuma 8 gigabyte. Misalkan ini udah overload. Oke. Jadi kesel sampai nangis. Nggak tahu lah gimana cara jelasinnya. Mungkin pernah kalau misalkan di kampus ya. Kayak kesel. Tugas banyak. Emosi juga nggak bisa dilampiasin siapa-siapa. Karena memang ini aku harus jalanin. Jadi itu sampai nangis, kesel banget. Ya itu sibuknya, parahnya sampai kayak gitu. Dan di situ pun tertekan atau ketakutan tuh banyak. Karena saat aku keluar dari bank, aku nggak punya gaji tetap. Jadi aku nggak tahu bulan depan bisa makan atau nggak istilahnya. Iya betul. Dan aku masih ada itu satu pikiran dan satu pikiran lagi. Operasional bisnisnya. Bisnisnya. Ya itu masa-masa lagi susah banget lah istilahnya. Lama kelamaan aku punya satu orang. Kerjanya di kamar atas ini kecil. Oh iya? Pake meja. Pake meja yang meja apa sih? Meja buat gambar anak kecil itu yang dilipat. Oh iya iya iya. Kayak gitu. Nggak ada kursi. Lalu pelan-pelan nambah satu lagi di kamar juga. Selanjutnya sewa kantor di depan. Kantor ku di depan doang. Oh deket. Kalo di klaster Alikante itu Ruko Alikante. Jadi saya waris itu lama-lama sekarang pokoknya total karyawan itu 400. Wow. Dari yang one man show jadi 400. 400 sekarang. Di semuanya tapi bukan Jakarta doang. Iya iya iya. Nah kalo misalkan awalnya kan dulu banker gitu. Belajar bisnis dari mana? Nggak ada. Ya istilahnya sampe sekarang pun nggak semuanya perfect. Nggak semuanya smooth. Kalo bisa dibilang kalo misalkan. Misalkan mungkin papa mamaku punya bankroll bisnis. Mereka mungkin bisa kasih masukan yang bener. Iya. Dan langsung kasih guidance. Tapi disini tuh bener-bener nggak ada satupun yang bisa guidance aku. Dan bisnisnya juga nggak yang kayak bukan kayak online shop yang jual. Beli ini sejual ini dengan di harga misalkan beli disini goceng. Yang jual disana 7.000. Iya betul. Tapi kita ada proses olahannya. Ada operasionalnya. Ada tektakan ke customer. Real customer. Yang diajarin mungkin di kampus itu semuanya teori. Tapi ini baru-baru langsung ke praktek. Dan kalo di teori itu satu tambah satu sama dengan dua. Di praktek bisa satu tambah satu sama dengan nol. Karena mungkin satunya lagi diambil orang. Oke. Banyak hal-hal yang tidak diekspektasi di real worldnya gitu. Jadi disini nggak ada yang smooth. Sampai sekarang aku buka salad bar di restoran juga nggak semuanya smooth dengan gampang banget. Karena pasti ada masalah-masalah. Jadi gurunya aku adalah experience. Kesalahan berkali-kali. Berkali-kali. Rugi. Abis itu mistake di makanannya. Mistake di pengirimannya. Semuanya by mistake. Kita belajar. Kita perbaikin. Gitu sih. Karena menurut aku kalo misalkan kamu kita diajarin. Kita mungkin inget tapi ntar lupa. Tapi kalo misalnya kita pernah lakukan kesalahan. Nggak akan lupa itu kesalahannya. Iya betul. Jadi bisa di fondasinya lebih kuat. Wow. Keren sekali aku. Sampai speechless. Keren banget loh dari One Man Show. Kalo cepet gak sih ngomongnya? Enggak. Enggak. Oke. Kalo misalkan. Tadi kan katanya masak juga sendiri nih. Proses belajar masak itu berapa lama? Itu pas aku belajar masak. Pas lagi kuliah doang. Kuliah. Itu by YouTube. Setiap hari. Setiap hari nontonin. Setiap hari kan masak. Oh. Setiap hari masak. Cari menu baru. Cari variasi baru. Masakin buat temen. Dapet feedback dari dia. Lama-lama. Membagus. Hmm. Itu sih. Bukan. Artinya kalo di bisnis nih. Bukan artinya makananku paling enak. Oke. Tapi ya gimana cara. Bikin lebih laku aja gitu loh. Hmm. Masalah rasa kan mungkin. Beda lidah. Beda preference. Iya betul. Suka. Makanan lain. Mungkin aku lebih suka hari kitchen gitu. Cuman. Gimana cara penyampaian. Makanan aku tuh. Bisa lebih laku istilahnya gitu loh. Hmm. Oke. Banyak lah itu hal yang dilakuin. Nah kalo sekarang menu yang ditawarin. Udah banyak banget. Berarti udah variatif banget. Menu kita kan setiap hari. Setiap hari ada dua menu. Lunch sama dinner. Hmm. Setiap harinya beda. Satu minggu lima kali. Dan kita udah dua setengah tahun. Hitung lah berat-berat. Hmm. Nggak nyampe otaknya. Hahaha. Pusing, pusing. Aduh. Iya. Hmm. Kalo misalkan marketnya nih. Ini banyakan yang pada. Mau nurunin berat badan. Atau mungkin cuma mau ganti. Jadi healthy lifestyle aja. Atau gimana? Kita bervariasi. Jadi market kita tuh diantara umur 18 tahun. Sampai 45 lah bisa dibilang. 45 tahun. 45. Jadi biasanya itu. Segmen market setiap umur tuh beda-beda. Kalo umur 18 sampe 22an. Kira-kira itu bagi orang yang. Anak-anak kampus itu. Yang mau ala-ala coba diet. Mungkin ikuti temennya mau hit istilahnya. Iya. Dia mau diet lah. Itu dia konsumsi. Hmm. Sebenernya ada juga yang di bawah umur 18. Buat anak kecil. Itu tau biasanya dari mamanya. Ntar aku bahas. Jadi di atas 23 tahun mungkin 24 yang. Sampai 30. Masa-masa kerja. Dia yang bener-bener mau fokus turunin berat badan. Karena dia nggak bisa masak. Dan dia nggak ngerti caranya gimana. Umur 40 ke atas biasanya untuk kesehatan. Turunin kolesterol, jantung, darah, tinggi. Semuanya itu. Kalo anak kecil itu. Biasanya karena dipaksa sama mamanya. Untuk turunin berat badan. Biasanya yang obesitas. Oh biasanya obesitas. Oke. Nah kalo misalnya sampe sekarang customer-nya udah berapa banyak? Aduh. Customer nggak bisa hitung dah. Wow. Pokoknya kita satu hari itu 2000 customer. Satu hari? 2000 customer. Nah itu minggu. Bisa ada yang hilang ada yang nambah. Ada yang stay ada yang keluar. Ya itu ganti-ganti. Nggak tau deh kalo sekarang berapa. Nah ini Dennis kan tadi kayak ceritain. Yang umur segini biasanya untuk ini. Yang umur segini untuk ini. Berarti sambil melayani, sambil ngobrol-ngobrol juga nih pengen tahu. Cari tahu mereka. Banyak banget. Jadi kita tuh bukan bukan cuman eh ini harganya berapa? 45 ribu. Dah tok. Nggak. Namanya bisnis diet ini. Ini semua bukan berdasarkan jualan lebih murah mana atau lebih enak mana. Oke. Tapi lebih percaya mana. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Kita nggak bisa cuman asal jualan. Tapi kita harus ada storytellingnya. Harus menjelaskan kenapa makanan ini sehat. Kenapa harus ada nasi merah. Kenapa nasi merah. Kenapa nasi putih. Semuanya tuh ada interaksi. Jadi bahkan mereka banyak yang konsultasi semua tuh aku balesin. Wow. Bahkan banyak yang konsultasi tapi nggak beli. Banyak yang konsultasi doang? Itu udah banyak-banyak. Itu udah panjang lebar mau ditawarin tapi dia nggak jadi beli. Wow. Itu kan banyak. Terus kalau di sosial media yang tempat kita jualannya. Kita juga bukan cuman jualan doang. Oh ini paling murah atau paling enak. Bukan. Tapi kita kasih dia edukasi. Jadi kita kasih dia value yang mungkin mereka nggak dapet di tempat lain. Hmm. Nah kalau misalkan pas bikin makanannya nih. Berarti Dennis ukur dong. Ini berapa? Gram. Ukur semua. Wow. Semuanya ukur. Kita semuanya diukur. Ditakar biar. Kita tuh diet catering kita ini. Bisa dibilang beda dari yang lain. Kenapa? Bukan promosi. Tapi kalau misalnya dinanya diet kamu apa? Banyak diet lainnya nggak boleh makan nasi. Nggak boleh makan karbo. Atau nggak boleh makan lemak. Ya. Nggak boleh ada rasa. Kalau misalkan diet mayo itu nggak boleh ada rasa hambar. Hambar. Kalau diet keto itu dia nggak boleh makan karbo tapi boleh makan lemak. Oh oke. Nah kalau aku makan semuanya. Semuanya? Tapi semuanya ditakarin sama kalori. Oh. Jadi memang sebenarnya diet itu kalau misalnya kita ngomongin kesehatan. Diet yang paling benar itu bukan nggak boleh makan nasi. Nggak boleh makan karbo. Nggak boleh makan blablabla. Tapi adalah total kalori tidak boleh melebihi kalori yang masuk. Kalori keluar pokoknya harus lebih banyak dibanding kalori masuk untuk diet. Wow. Jadi semuanya nasi sekian gram aku ukur itu berapa kalori. Wow. Ayam sekian gram itu proteinnya berapa, kalorinya berapa. Jadi total kalorinya harus rendah. Itu sebenarnya. Kalau misalkan jaga makanannya tuh biar tetap enak gitu. Misalkan dikirim kan? Kita itu pakai semuanya pakai natural ingredients. Kita nggak ada micin, nggak ada pokoknya nggak ada seperti bumbu-bumbu yang satu paket udah jadi enak gitu. Nggak. Kita semuanya diracik sendiri pakai natural food biar semuanya rendah kalori tapi rasanya masih enak. Jadi dipastikan nggak hambar dong ini? Nggak. Nggak hambar. Jadi kita itu kan motonya biar diet lo nggak sengsara kalau misalkan booking. Ya apa booking. Kalau misalkan beli makanan aku di sampulnya tuh ada tulisan biar diet lo nggak sengsara. Hmm oke. Jadi kita mau tell Indonesia bahwa sekarang kalau diet itu nggak. Diet atau makan sehat itu nggak perlu sengsara. Istilahnya gitu message-nya. Hmm oke deh. Setelah yang satu ini kita masih akan bahas lebih lanjut. Jadi jangan kemana-mana smart viewers tetap di Perspective. Oke.